Pasuruan, sebanyak empat dusun di Pasuruan terendam banjir. Banjir akibat sungai Walang meluap karena hujan deras di hulu dan pasang air laut. Empat dusun yang ngap banjir berada di dua wilayah, yakni Dusun Kerajan, Batok dan Bulu di Desa Tambak Rejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten serta Dusun Karangasem, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan. Pantauan di lokasi Kamis, 62-2020, pukul 7 lewat 45 menit WIB, banjir di empat dusun Desa Tambak Rejo masih tinggi. Ketinggian air bervariasi antara 50-100 cm selain merendam jalan raya, banjir juga merendam pemakaman. Di beberapa titik, banjir masuk ke dalam rumah, sejak habis isya mulai datang airnya. Sampai sekarang ini, kata Sutini, 63, salah seorang warga Desa Tambak Rejo. Sutini yang tengah menyusuri jalan yang terendam banjir hingga di atas lutut mengatakan rumahnya terendam sejak Rabu malam. Masuk ke rumah, nggak bisa masak, terangnya. Baka juga, ribuan rumah di Pasuruan diterjang banjir, ini penyebabnya lilik. Warga lain mengungkapkan banjir juga merendam rumahnya setinggi 50 cm. Saat saya pulang kerja tadi malam, air sudah masuk rumah, sekarang belum surut, terangnya. Solihati, warga yang sedang membersihkan halaman rumah dari lumpur mengatakan banjir di pemukiman tersebut biasanya bertahan hingga sore hari, tapi kalau hujan lagi yang awet, terangnya. Sementara di Dusun Karangasem, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, banjir mulai surut. Di Dusun banjir sempat mencapai 100 cm, tadi malam sempat 1 meter, sekarang ini mulai surut, kata Kepala Pelaksana BPB di Kota Pasuruan Samsul Hadi. Menurut Samsul, banjir juga sempat merendam Jalan Raya Surabaya Banyuwangi hingga 40 cm. Saat ini, banjir di Jalan Raya sudah surut, air kiriman dari hulu, ditambah air laut pasang tadi malam sehingga banjir, pungkas Samsul, fat-fat, birojatim banjir di Pasuruan BPB di Pasuruan.